Intro Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Panessa Kali ini Panessa akan mengajak teman-teman ke sebuah tempat yang sangat unik Tempat ini berada di Banjarbayan, Desa Tua, Kabupaten Tabanan, Bali Di lokasi ini teman-teman tidak akan dipungut tiket masuk Namun teman-teman sebaiknya bernonasi atau dana punya seikhlasnya di kotak yang telah disediakan di tempat ini Nah sekarang kita sudah berada di lokasi yang Panessa sebutkan tadi Sebuah pohon yang sangat unik dan langka Pohon ini mempunyai ukuran yang sangat besar dan menjulang tinggi Tentunya pohon seperti ini sangat jarang kita bisa temukan apalagi di era modern seperti ini Intro Usia dari kayu ini tidak ada yang tahu pasti Tapi menurut warga sekitar usia dari kayu ini diperkirakan sekitar 700 tahun kurang lebih Panessa sempat tanya sama warga sekitar Dan mereka jawab kayu ini sudah berukuran sebesar ini sewaktu mereka masih berusia anak-anak Jadi kayu ini tetap berukuran sebesar ini dari waktu mereka masih kecil Wah jadi berapa ya sebenarnya usia kayu dari kayu ini Ayo teman-teman ikuti Panessa Karena Panessa akan melihat kayu ini dari sebelah sisi yang lainnya Agar kita bisa melihat kayu yang unik ini secara detail Nah teman-teman beginilah keunikan dari pohon yang diberi nama kayu putih Yang mempunyai akar unik dan pipih seperti ini dan meliuk-liuk mencengkram bumi Tentunya pohon seperti ini sangat jarang bisa kita temukan Untuk di daerah Bali, Panessa baru temukan pohon sebesar ini di tempat ini Ayo teman-teman Dan Panessa akan berdiri di samping pohon kayu putih ini Agar teman-teman bisa memperkirakan seberapa besar sih pohon kayu ini Gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah bisa memperkirakan ukuran kayu ini? Dan menurut Panessa kalau kayu ini diukur menggunakan meteran Diameter ada sekitar 30 meter Karena teman-teman lihat sendiri ukuran tubuh Panessa menjadi sangat kecil Kalau berada di samping pohon kayu ini Dan bagi teman-teman yang masih penasaran dengan ukuran dan keunikan kayu Yang diberi nama kayu putih ini Teman-teman bisa datang ke tempat ini Dan tempat ini teman-teman juga bisa mengabadikan momen langka Bisa berfoto di kayu sebesar ini Oke teman-teman demikian untuk review kali ini Jangan lupa selalu ikuti Panessa di video-video berikutnya Dan juga beri dukungan dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe Agar Panessa lebih bersemangat berkarya lebih baik lagi Terima kasih sudah menonton video Panessa dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.